Intro Rabu 27 Januari 2021, Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Kapolri baru Komisari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Istana Negara Jakarta. Sumpah jabatan Komjen Listio Sigit Prabowo dilakukan berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5, Polri tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 25 Januari 2021. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, Akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, Bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, Dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya, bahwa saya, Akan menjunjung tinggi triberata, akan menjunjung tinggi triberata, Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Usai pelantikan, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan tetap berkomitmen untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri, Dan melakukan transformasi di tubuh Polri dalam berbagai bidang, Untuk menjadikan Polri lebih baik dan transparan. Yang ke-25, oleh karena itu tentunya bagaimana telah kami sampaikan terkait dengan program yang ada di Fit and Proper, Bagaimana ke depan kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat, Dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, Tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas, namun humanis, Bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, Bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan, Dan bagaimana kita mampu memberikan penegahan hukum secara berkaitan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri, Betul-betul bisa kami tindak lanjuti, Sebagaimana yang kami tuangkan di dalam rencana kami, Untuk melaksanakan transformasi di empat bidang, Dan nanti kita laksanakan rencana aksi di 16 program kegiatan. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan Dari masyarakat, sesepuh, para senior, dan juga tentunya seluruh anggota Polri, Dimanapun berada, atas terlaksananya kegiatan pelantikan hari ini. Dan kami akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan ke depan, Yang tentu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19, Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap COVID-19, Baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, Penegaan aturan protokol kesehatan, Yang terus harus kita lakukan karena selamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional, Sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada, Dan ekonomi bisa kembali bertumbuh. Dan tentunya itu semua bisa terlaksana apabila stabilitas kamtik mas, Semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Listio Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969, Yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991, Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal, Atau Baris Krim Polri sejak 6 Desember 2019. Komjen Listio Sigit Prabowo merupakan mantan Kapolda Banten, Sekaligus mantan Ajudan Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!